Intro Baik kita masih bergabung kembali dalam gelaran program penggulauan Ustadz On Air Dialog Tengah Jawa Pagama Islam bersama Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andesah Ahmad Sikino Masih tentunya kita dibersamai dengan audience dari MTA Perwakilan Sukohar Jamulah Mare yang menemani kita Dan kita ke lain SMS Ustadz yang sudah masuk ke redaksi Dari Isma di Salatiga, Ustadz mau tanya Saya wanita soleha, sedangkan suami tidak taat agama, apakah saya harus taat kepada suami Ustadz? Kok tahu kalau dirinya wanita soleha, menilai dirinya sendiri ya Kalau wanita soleha, itu mesti ya tidak mau untuk punya suami yang tidak taat beragama Sudah di persimpangan jalan Nah, masalah soleha kok suaminya tidak, mestinya suaminya juga soleh kan gitu lah Kalau tidak soleha Nah, disitulah, maka Kalau suaminya memang tidak taat beragama, pertama yang tanyakan suaminya solat apa tidak Kalau wanita soleha, tidak mungkin mempunyai suami yang tidak solat Yang kedua, kalau memang suaminya itu juga solat, juga muslim ya Nah, disitu selama perintahnya suami itu baik, perintahnya suami itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Jadi, ya boleh ditaati, selama perintahnya tidak maksiat Tapi kalau perintahnya maksiat, la sam'a wa la to'ata Itu ya Pertanyaan kedua Dari Supiani di Takingon Aceh, Ustaz Aceh Tengah Ustaz, saya tidak menyukai seseorang karena dia sombong Tapi, kalau jumpa lewat di depan rumah saya Saya selalu menegurnya terlebih dahulu Karena dia tidak pernah menegur Tapi, saya tidak bisa menyukainya, Ustaz Apa tidak suka Apa tidak suka saya itu dipenarkan, Ustaz Demikian mohon penjelasannya Itu kamu bikin Mempersulit diri sendiri Ya, rasa tidak suka Seorang itu tentu rekoso Dari ketemu orang tidak disukai hatinya udah gak enak Rekoso lah Apa yang kamu katakan sombong Hanya ketemu lewat di depanmu Tidak menegur kamu aja kok dikatakan sombong Dan ini yang tanya, laki itu perempuan ini? Nampaknya perempuan dari namanya Yang namanya perempuan mungkin Supyani Oh, kemudian yang dianggap sombong lagi laki-laki jangan-jangan Oh, itu malah bagus Jadi, laki-laki kalau dia mengerti tuntunan Ada wanita kalau tidak perlu tidak menegur Ya, tidak apa-apa itu Bukan sombong Ya, tidak terlalu mengebuh Karena laki-laki dan perempuan Ya, jadi itu enggak masalah Ketuali kalau memang tetangga dekat Ya, kenal itulah Negur juga tidak salah Tapi kalau dia lewat tidak menegur itu mungkin Walaupun lewat disitu ketemu orang Mungkin pikirannya sedang mikir yang lain Konsentrasinya tidak ke situ Kadang-kadang lah darurat ya tidak gagas Nah, lebih baik kita berasangka baik saja Ya, dan kalau kamu selalu mendahului menegur Kata Nabi itu yang paling baik juga Ya, orang yang paling mendahului Memberi salam atau menegur itu yang lebih baik Ya, lebih baik Apalagi kalau kamu tahu misalnya Orang itu memang memutus hubungan dengan kamu Karena sesuatu hal Ya, diperbaiki dulu Ya, tapi kalau memutusnya tidak dibenarkan oleh agama Yang benar kan kita diperintah nyambung kan Nabi kita mengatakan Silmangkotolak Waktiman haramak Wa'fu'aman dalamak Kalau ada orang memutus hubungan dengan kamu Memutus persaudaraan Memutus silaturahim Sambunglah Jadi orang yang menyambung Orang yang memutus silaturahim Itu yang mulia Dikatakan Nabi begitu Orang yang baik Kalau dia memberikan sesuatu kepadamu seolah haram Tidak pernah mau memberikan Tidak pernah mau meminjami apapun Seolah-olah haram Kalau kamu punya Ya, dia membutuhkan sesuatu Meminjam kepada kamu Kalau memang kamu punya Silahkan pinjami Kalau perlu diberi Wa'fu'aman dalamak Maafkan orang yang mendolimi kamu Kalau dia pernah mendolimi kamu Itu pun kita disuruh memaafkan Jadi rasa tidak senang Itu sesama muslim harusnya dihilangkan Rasa itu kan ada gil Tidak enak Tidak baik Sedang kita berdoa Walat taj'al fi qulubina Ghil lalilladina amanu Rabbana innakarru'ufurrohim Jadi sesama orang mu'min itu Kalau bisa kita hindarkan Bersihkan hati kita Jangan mudah Prasangka yang tidak baik Akhirnya timbul gil dalam hatinya Ketemu tidak suka Itu kan akhirnya kan Rekuasa sendiri dalam hatinya Jadi tidak perlu lah Kita sesama muslim itu Tanamkan rasa Kasih sayang Jangan ada rasa kebencian Ada gimbolan dalam rasa hati Yang tidak baik Itu tidak dibenarkan oleh hakama Kita lanjutkan kemudian pertanyaan berikutnya dari Rohmadi di Pacitan Ustadz jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak Ahli warisnya siapa saja Ustadz? Ya semuanya Kalau tidak punya anak mungkin dia punya ibu, punya bapak Mungkin punya saudara kandung Kakak, adik dan sebagainya Itu mereka yang berhak-hak mewarisi itu Tidak punya anak Mungkin punya suami Atau punya saudara kandung Atau ya Punya masih Punya saudara Seayah, seibu dan sebagainya Ya itu yang hak mewarisi mereka Mereka yang berhak mewarisi Jadi tidak Punya anak itu hartanya Tinggal mati itu Tidak ada yang punya Itu tidak ada Mereka berhak mewarisi Demikian Ustadz Berikutnya dari Aldiano di Onosobo Mau tanya Ustadz tentang arti Atau makna syafaat Demikian Terima kasih penjelasannya Jadi syafaat itu pertolongan Pertolongan Seperti dalam Surah Talbha Koroh Disitu diterangkan ya Yang 48 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadzik zi nafsun annafsin say'an Walayuk balu minha syafaatun Syafaat Yang dikatakan Syafaat tadi Walayuk khadu minha adlun Jadi syafaat Ini adl Tepusan Walahum yusorun Takutlah kamu Kepada suatu hari Pada hari itu Tidak ada Seorang bisa menggantikan orang lain Bisa membantu menolong orang lain Dan tidak ada syafaat Pertolongan Walah tanpa wa syafaatun Tidak akan ada manfaat Pertolongan dari orang lain Tidak ada tebusan Yang untuk menebus dirinya Dari kesalahannya Di hari itu nanti Hari kiamat nanti Tidak ada tebusan-tebusan Walahum yusorun Dan tidak ada yang Bisa menolong Tidak akan dapat Ditolong Nah inilah syafaat Itu artinya Pertolongan Apa lagi Masih dari hilang SMS Di 08.11.255.3000 Dari Bapak Sutopo Yang ada di Lampung Tengah Bolehkah menyembelih Akikoh setelah Anak berusia 5 tahun Ustaz Karena pada waktu dilahirkan Orang tua merasa Belum mampu untuk Menyembelihkan akikoh Jadi akikoh itu Menyembelih kambing Ada hubungannya Kelahiran bayi Pada hari ketujuh Pada hari ketujuh Selain hari ketujuh Memang ada hadis-hadisnya Tapi semua hadis Akikoh Selain hari ketujuh Itu tidak ada yang kuat Semuanya Loif Tidak bisa dipakai Jadi hadis yang soheh Akikoh itu Pada hari ketujuh Dari kelahiran bayi Saya contohkan saja Untuk bacakan Untuk hadis ya Disitu diterangkan Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Tapi ini tidak soheh Terangkan Oh bukan ini Hadisnya ini diriwayatkan oleh Dalam kitab Al-Mustadroq Diriwayatkan oleh Hakim Dalam kitab Al-Mustadroq Alaman 264 Nomor 7588 Hadis ini soheh Yang lain kemudian Hasan itu siapa? Husein itu siapa? Hasan Husein itu adalah cucu Cucu nyawa Nabi Cucu Rasulullah SAW Bacakan lagi ya Antara lain An Samurata bin Jundab Anna Rasulullah SAW Kola Kullu gulamin Rohinatun Bi'aknikoti Tudbaku An Yawma Sabi'ihi Tudbaku An Yawma Sabi'ihi Jadi Disembelih itu pada hari ketujuh Wayuhlaku Wayuhsama Disitu diterangkan Dari Samurah bin Jundab Bawasa Rasulullah SAW Bersabda Tiap-tiap anak Tergade Tergantung Dengan Akekohnya Yang disembelih Untuknya Pada hari ketujuh Di hari itu Ya cukur rambutnya Dan diberi nama Nah Dijukur rambutnya Disembelihkan kambing tadi Cukur rambutnya Dan di nama Adi riwayat Abu Dawud Jus 3 Alaman 106 Nomor 2838 Jadi hadis yang mengenai Akekoh yang Sokhe itu Hari ketujuh Memang ada Yang Diterangkan dalam suatu hadis Tidak hari ketujuh Saya bacakan salah satu Di antaranya Anabillah bin Buredah Anabihi Anin Nabi Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Aqikotu Al-Aqikotu Tuzbahu Li Sabin Wali Arba Asrata Wali Ehda Wa Ishrin Dari Abdullah bin Buredah Dari ayahnya Dari Nabi Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Ishrin Di sini Do'if Karena dalam sanatnya Ada perawi bernama Ismail bin Muslim Nah Ini tidak Ini perawi yang tidak kuat Malah ada yang mengatakan Aqikot itu Nabi Setelah diangkat menjadi Nabi Baru Aqikot Dan Nabi diangkat menjadi Nabi Umur berapa 40 tahun Baru Aqikot dirinya Ada hadisnya juga Nah maka ini Ya dari sini dipegang teguh Aqikot itu Ya walaupun sudah tua Masih bisa Paling tidak Sakkapan bisa Jadi walaupun sudah umur tua Ya makasih Kadang Sampai mati Belum di Aqikot Kadang-kadang Meninggal itu Disebelahkan kambing Oleh cucunya Oleh anaknya Untuk Aqikot Mbaik Nah gitu kan Dalinya ini ya An Anasin Radiyallahu anhu An Anabiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akkoh annafsihi Bakdan nubuwah Teribat Bayi hati Dari Anas Radiyallahu Bahwasannya Nabi SAW Berakekoh Untuk dirinya Sesudah beliau Menjadi Nabi Ada hadisnya Memang Tapi hadis ini Doif Jangan bisa dipercaya Ya Disini ada keterangan Yang menjelaskan bahwa Nabi Berakekoh Untuk dirinya Setelah menjadi Nabi Ini juga Tidak dapat Dipakai Sebagai hujah Atau dasar Karena dalam Saratnya Ada perawi Bernama Abdullah bin Muharrar Tentang Abdullah bin Muharrar Ibnu Mu'in Ibnu Ma'in Berkata Iya doif Amr bin Ali Abu Hatim Ali bin Junaid Dan Darukurni Berkata Iya matrukul hadis Hadisnya Ditinggalkan Ya Abu Zura'ah Abu Zura'ah Berkata Iya doiful hadis Bukhari Berkata Iya mungkarul hadis Bukhari Berkata Hadisnya mungkar Yang lain Ladi Mengatakan Hadisnya doif Ya Tidak bisa dipakai Masa ya Tidak mungkin Nabi Mengakekohi Hari ketujuh Hari Apa Tadpuluh Setelah jadi Nabi dirinya Tahun Sedang Nabi Ngintikoh Mengakekohi Jujunya tadi Dan mengatakan Akekohi itu Disembelih Kambing Pada hari Ketujuh Nah Maka itu Akikohi yang benar Menurut hadis Yang dapat dipercaya Yang sokeh Adalah Menyembelih Kambing Kalau anak Laki-laki Satu Dua ekor Kalau anak Perempuan Satu ekor Disembelih Pada hari Ketujuh Dari Kelahirannya Ada pun Yang menyembelih Pada hari Keempat Belas Ke Dua puluh Satu Memang ada Hadisnya Tapi hatisnya Doif Nah Sudah dipahami Baik Demikian Terima kasih Ustaz Berikutnya Masih dari Lain SMS Dari Bapak Yatino Yang ada di Sintang Kalimantan Barat Apakah Kiat Agar persaudaraan Senandiasa Terjaga dengan baik Sedang Di hati kita Sering terkotak Kota-kotak Ustaz Jadi tadi Supaya Terjaga dengan baik Satu sama lain Saling menjaga Menghormati Jangan suka Prasangka Tidak baik Jangan suka Meremehkan Yang lain Di dalam Al-Quran Itu Dalam surat Al-Hujurat Itu ya Jadi Jangan Jangan Satu Kelompok Memperolok-olok Kelompok yang lain Bisa jadi Yang diolok-olok Itu Malah lebih baik Daripada Yang olok-olok Di samping itu Siapapun Orang yang Diolok-olok Mesti ada Rasa Tidak suka Dengan orang Yang mengolok-olok Akhirnya Kalau dia suka Mengolok-olok Orang lain Yang diolok-olok Tidak suka Akhirnya Mesti putus Hubungan Ya Mendiretak Nah kalau kita ingin Persaudaraan kita itu Langsung Tidak Retak Diikat Persaudaraan itu Dengan Takwa kepada Allah Semua Perikatan Persaudaraan Bentuk Apapun Yang tidak Dilandasi Takwa Allah Akhirnya Mesti akan rusak Allah sendiri Juga mengatakan Bahwa Teman Akrah pun Nanti Akannya Menjadi Musuh Al-akhillaw Yauma Ilim Badu Meribad Din Adun Illal Mutaqin Nanti Teman Akrah pun Putus Kecuali Yang diikat Dengan Takwa Kepada Allah Maka Supaya Kita Kalau menginginkan Persaudaraan kita Wantek Takwa Itu diikatannya Nah orang yang Bertakwa Terangkan oleh Allah Suka Menahan Marah Dan Memberi maaf Kepada orang Lain Ciri-ciri Orang yang Bertakwa Itu Jadi Orang yang Bertakwa Itu Mau Selalu Mau Menginfakkan Hartanya Baik Di waktu Lapang Maupun Sempit Ya Menjaga Mengendalikan Marahnya Suka Memberi maaf Pada orang lain Nah sehingga Kalau kita Suka Memberi maaf Pada orang Yang merasa Kita disalahi Tapi kita Maafkan Kita sifat Orang muslim Orang mu'min Seperti itu Nah maka Persaudaraan Akan selalu Baik Jangan Suka Prasangka Jelek Tapi selalu Mendahulukan Prasangka Baiknya Nah gitulah Antara lain Kiat-kiat Untuk menjaga Persaudaraan Supaya Persaudaraan Itu Tetap Langsung Bisa bertahan Kalau Dikotori Dengan Kedengkian Iri Dengki Dan sebagian Dan sebagiannya Itu mesti akan rusak Di tengah jalan Samping itu Jangan suka Prasangka Jelek Karena Prasangka Jelek Itu Dosa Dan dikatakan Nabi Iyakum Wa Donna Fa Inna Donna Agzabul Hadis Jauhilah Dond Prasangka Jelek Ya Karena Prasangka Jelek Itu Sedusta Dusta Pembicaraan Hati Ya Prasangka Itu kan Yang Timbul Prasangka Jelek Timbulnya Dari Suara Hati Suara Hati Ini Menyuarakan Bahwa Orang Ini Jelek Itu Mempunyai Prasangka Yang Tidak Baik Walaupun Tidak Diucapkan Tapi Prasangka Jelek Muncul Dari Hatinya Sejahat Perkataan Adalah Prasangka Jelek Itu Dihindari Kalau Kita Menginginkan Supaya Persudaraan Kita Tetap Berjalan Baik Nanti Dipelajari Dalam Surat 11 12 Apalagi Cukup Untuk Sesi SMS Kita Beri kesempatan Berikutnya Adalah Untuk Line Telepon 0271 679 3000 Telepon pertama Kita terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Oner Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Siapa Dimana Dari Pak Joko Pak Pak Joko Dimana Di Lok Sumawi Lok Sumawi Silahkan Pak Joko Selamat malam Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Pak Joko Mau bertanya Pak Ustadz Kemarin Anak saya Saya Tepat duduk Di Jakarta Menjalankan Akhir Sudah Hari Kudus Pak Ustadz Tapi Dibarungi Dengan Kirim Doa-doa Kepada Arwah Arwah Bapak Bapak Kita Yang sudah Meninggal Apakah Hukumnya Tidak Asah Dan Kekohnya Sudah Dimasak Diberikan Kotak-kotak Pak Ustadz Terima kasih Terima Jadi Tidak 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 kambing pada hari ketujuh, kemudian anaknya tadi dicukur rambutnya, terus diberi nama. Jadi rentetan yang berkaitan dengan anak Eko tadi, kepada si anak itu. Menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan. Ya, apa karena dibagikan, sudah mateng diadai di bagiwan tetangga, itu tehni saja, boleh saja, silakan. Asal tidak menimbulkan masalah baru. Kalau di sini, simpulkan masalah baru itu. Kalau dibagi mateng, terus diantarkan tetangga-tetangga, biasanya tetangga itu, ya semacam sudah menjadi budaya. Kalau mendapat tonjokan dari tetangga punya kerja apa-akekoh, apa-apa itu seolah-olah ini kode untuk nyumbang, wah diteri dari sana, kita nyumbang. Padahal Akekoh itu ibadah, masa ibadah disumbang, Akekoh itu ibadah, nusuk termasuk nusuk. Maka karena ibadah ada aturannya, ada aturannya. Harinya hari ketujuh, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Empat waktu uang ibadah kok, dagingnya dibagikan. Dibagi mateng ya boleh saja, asal tidak menimbulkan masalah baru. Tapi kalau timbul di bagian mateng, terus nanti muncul yang diantri tadi ke rumah-rumah mateng, tinggal makan tadi, terus ya ada untuk nyumbang dan sebagainya, lah nanti mungkin sumbangannya lebih basah daripada yang dikeluarkan untuk Akekoh. Nah jadi ibadahnya hilang nanti, tidak jadi ibadah, jadinya ya diganti dengan sumbangan-sumbangan tadi. Siang murni, kita Akekoh itu sembelih hari ketujuh. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Tadi saya katakan, mentah apa mateng, boleh saja, asal tidak menimbulkan masalah baru. Kalau dibagi mateng, menimbulkan masalah baru, terus timbul nyumbang-nyumbang tadi, lebih selamat, bagikan mentah. Seperti bagi daging korban itu loh, orang yang dikasih daging korban kan enggak agar tuh muncul nyumbang itu kan tidak. Akekohnya, Akekoh itu juga ibadah. Maka tidak menerima sumbangan tentang yang di Akekoh itu. Kemudian rentetan berikutnya, yaitu dijukur rambutnya, diberi nama. Kalau dikaitkan dengan kirim doa dengan orang mati tadi sudah itu menjadi dicampur aduk kan, mengapa untuk mengirim doa pada orang mati kok dibarengkan dengan Akekoh. Kenapa? Nah, gitu lah. Nah, terus yang mengirim doa untuk orang-orang mati tadi berarti yang diberi Akekoh tadi diundang berarti. Dan datang ke rumah biar ngumpul, terus dibagikan sebagai suguhan gitu, terus sekaligus diminta tolong mengirim doa untuk orang-orang mati. Nah, itu bukan Akekoh. Kalau Akekoh itu yang tadi, campurannya itu tidak ada aturan dalam Islam, Akekoh dibareng-barengkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Baik, demikian Pak Jokot di Laksuma. Kita ke line telepon kembali di 0271-679-3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak siapa di mana? Di Pak Sarijo Ngawi. Pak Sarijo Ngawi? Pak Sarijo. Pak Sarijo Ngawi? Ya, silakan Pak. Apakah itu ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hidayah itu bisa hilang Pak? Apakah apa Bapak? Hidayah. Hidayah bisa. Oh iya. Ya, demikian. Dan penyebabnya apa saja Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ya, kalau sudah mendapat hidayah, itu namanya akan mendapat petunjuk. Ya. Kalau orang mendapat petunjuk, tidak dimanfaat petunjuk itu, ya bisa hilang. Petunjuk tadi jadi hilang. Tidak dapat petunjuk kan. maka kita berdoa. Rabbana latuzikulubana. Bakta idhadaitana. Gitu kan. Mohon kepada Allah. Latuzikulubana. Jangan sampai hati kita itu dikencongkan lagi setelah kita mendapat hidayah. Bakta idhadaitana. Setelah kita mendapat hidayah dari Allah, jangan sampai hidayah yang sudah masuk di hati kita itu hilang lagi. Terkencong lagi. Nah, maka hidayah yang diberikan oleh Allah itu, kalau kita sudah mendapat hidayah petunjuk, contohnya petunjuk kepada jalan yang lurus, ya petunjuk kepada kebenaran, disyukuri. Petunjuk itu dimanfaatkan. Jangan sampai kita mendapat petunjuk, tetapi tidak kita gunakan petunjuk itu. Nanti kita jadi orang sombong. Akhirnya petunjuknya hilang. Coba dibaca mas. Surat alaqrah 176 atau berapa? Atau 146. Surat alaqrah 176 ayat 140. Enam. Ya takabbaruna. Ya gairi ilmu. Sasrifu ya. Ya asifu ya. A'udhu bilaimna syaitan rajim. Sasrifu an ayatiyalladzina takabbaruna fil ardi biqairil haqq. Faya rasulullah ayatillahi umminubiha. Faya rawusabila rusdila yatakhiduhu sabila. Faya rawusabila lagayyat takhiduhu sabila. Zalika bi'annahum kan zabubi'ayatina waganu'an haqafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyembungkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka melistakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Jadi kita kalau melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang membawa kepada petunjuk. Layat takhiduhu sabila. Sebenarnya dia sudah ditunjukkan. Ini jalan lurus. Tapi tidak mau menempuh jalan lurus itu. Dapat hidaya, mendapat jalan yang lurus. Tapi hanya tahu ini jalan yang lurus. Tapi tidak mau menempuhnya. Tidak mau melewat jalan yang lurus tadi. Itu dikatakan oleh Allah. Menyembongkan diri. Sa'asrifuan ayat ya'ladina ya'ataka'baruna fil'ardi bi'gairil haqq. Maka kalau kita dapat hidaya, kok menyembongkan diri bisa hilang hidaya itu. Tapi kalau dapat hidaya, langsung hidaya yang diberikan oleh Allah itu disyukuri. Ya, kalau kita mengerti jalan kebenaran, langsung itu diamalkan kebenaran itu. Dijaga, bahkan jelas-jelas diamalkan saja. Tapi dijaga jangan sampai hilang. Jangan sampai tercabut lagi dari hati kita. Nah, apa sebabnya kok bisa hilang? Ya, antara lain itu tidak disyukuri. Kemudian tidak dijaga tadi. Kita ngaji, hati kita tergerak, mau mempelajari Qur'an, ini berarti dapat hidaya. Lalu tidak dijaga dengan baik, lama-lama hilang. Kemauan ngaji yang tadinya semangat, bisa hilang. Kenapa kehilang? Nah, terpengaruh oleh yang lain-lain. Terpengaruh oleh temannya, terpengaruh oleh pekerjaan dan sebagainya. Dan sebagainya, sehingga jauh. Sehingga karena jauh dari hidayah tadi, hidayah mau mempelajari Al-Quran tadi, itu akhirnya makin jauh. Karena Qur'an itu hidayah, petunjuk. Fakot hudiyah ila sirati mustaqim. Sungguh, Qur'an itu memberi hidayah kepada manusia, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kalau diberi petunjuk, jalan yang lurus tidak mau menempuh, ya hilang akhirnya. Nah, maka itu supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Allah. Mereka itulah yang selalu berjalan di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka itu orang yang beruntung. Jadi orang yang mendapat hidayah kejalanan yang lurus, itu orang yang beruntung. Ya, maka jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh untuk meninggalkan lingkungan yang menyebabkan dirinya mendapat hidayah tadi, akhirnya tertarik dengan kebiarnya dunia, akhirnya menjadi orang melampaui batas, hidayahnya hilang. Ya, betul kan? Baik, semuanya Ustadz. Kita masih ada kesempatan kita berikan untuk klien telepon ya, di 0271 679 3000. Silahkan di dial kembali 679 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dan ini. Bapak siapa di mana? Bapak-bapak Bismuqiyadi di Sampik, Kelimantan Tengah. Bapak Mulyadi Sampik, silahkan Bapak. Saya mau tanya, Pak. Sama Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya, Pak, tentang sholat. Silahkan, langsung, Pak. Saya mau tanya tentang sholat. Saya sering sholat, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Habis itu, saya sering, saya cuma membaca cuma dua doa aja, Pak. Doa sholat anas sama sholat al-iklas itu aja, Pak. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu sholat saya sahab anggapan. Cuma itu aja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, rekaat pertama, qurhuallahu waghad allahu samad sampai selesai. Nanti rekaat dua, ya qurhuallahu waghad lagi sampai selesai. InsyaAllah sah. Boleh. Tidak salah. Baik. Demikian. Berikutnya masih kita beri kesempatan. Silahkan di line telpon 0271 679 3000. Dibelankan dulu suaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak TV, di Medan. Di Medan. Ya. Sambil dipelankan suara TV-nya, Bapak ya. Bapak siapa tadi? Oh, ya. Pak Bibit dari Medan. Pak Bibit Medan, silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biri Pak Ustadz, saya kan sering sholat. Tapi, saya dengar ada kalau nggak dibaca, saya tutah itu, Sa'idinnya itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Apa yang tidak dibaca apanya itu? Maksudnya, tayatut air itu kan, tayatut air. Tahiyat akhir? Iya, tahiyat akhir itu nggak dibaca. Sa'idinnya Muhammad itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Oh, ya. Sudah itu aja Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi ya, Bapak, di bid, di Medan. Memang ada aturan Rasulullah Rasulullah, kalau sudah membaca, tahiyat akhir, sampai, fila lamina, inna kahamidu majid. Ya, itu kan, maksudnya. Nah, sudah itu terus, tidak dibaca, doa sesudah tahiyat tadi ya. Ya, itu Allahumma salli ala Muhammad itu mesti sampai kalau, sampai fila lamina, inna kahamidu majid, mesti dibaca itu. Nanti ya, nanti tahiyatnya kan sampai, ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna, Muhammad dan Rasulullah, atau Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh. Nah, terus selamat. Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai sayidina, ya nggak apa-apa, boleh. Memang yang betul malah begitu ya. Dalam hadisnya tidak ada, kalimat sayidina itu nggak ada. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala li Muhammad, kama salli ta'ala librahim, wabarik ala Muhammad, wa ala li Muhammad, kama barok ta'ala librahim, fila lamina, inna kahamidu majid. Sampai di situ. Nah, kalau tahiyat akhir, ditambah lagi doa. Allahumma inni a'udu bika min azabil qabri, wa min azabil nar, wa min fitnatil mahyawal mamad, wa min fitnatil masihid dajal. Sekarang saya tanya, mengapa tidak dibaca? Kalau memang belum bisa, ya sampai tahiyat aja, ya boleh aja. Insya Allah sah juga. Tetapi harus berusaha untuk bisa. Karena sunah yang dicontohkan dari Rasulullah dalam membaca tahiyat akhir, sampai di situ. Ya, setelah fila lamina inna kahamidu majid, terus ditambah doa tadi. Ya, itu menurut sunah yang dilakukan dari Nabi itu. Maka kalau memang tidak, atau belum dibacanya, karena memang belum bisa, berusaha untuk bisa. Ya, tetapi untuk melakukan sholat tidak harus menunggu sampai bisa sempurna bacaannya. Ya, sedapatnya berapa dibaca. Ya, kalau baru sampai tahiyat, ya sudah terus itu baca, terus salam. Tapi tiap hari harus berusaha meningkatkan, sampai akhirnya bacaannya sempurna. Jadi Bapak, jadi jangan putus hanya di situ, setrimo. Tidak, kalau memang bisanya dari baru sampai di situ, boleh. Tapi harus berusaha untuk melengkapi sampai sempurna bacaan itu. Ya, dan bisa dipahami. Baik, Demikian, penjelasan dari Ustadz. Menelepon berikutnya, 0271 679 3000. Sebelumnya dipelankan dulu suara TV-nya atau radio-nya Bapak, biar tidak feedback. Dari, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipelankan suara TV-nya, Ibu Ige. Iya, iya. Ya, silahkan dari Ibu siapa, di mana? Ibu Mariati, dari Takengon. Dari Takengon, ya, mari Ibu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, Ustadz. Saya kan, merantau di Takengon. Tinggalnya di Pangkalan Brandan, Kajipaten Langkat. Iya. Di daerah Langkat, siaran MTA, enggak dapet, Ustadz. Pakai parabola enggak, Bu? Enggak, Ustadz. Oh, biarlah, bisa nangkap, beli aja parabola. Oh, iya. Pakai radio pun, juga enggak dapet siaran, Ustadz. Nanti, kalau Ibu pakai parabola, TV-nya juga bisa nangkap, radionya bisa nangkap, radio TV itu. Oh, iya. Sampai Jerman aja bisa, masa di Takengon enggak bisa. Iya, Ustadz, ya. Ini ada yang mau tanya lagi, Ustadz. Silahkan, Bu. Ini, Ustadz, binatang hutan, itu kan ada yang, kalau kami bilang di sini, landa, Ustadz. Landa, iya. Itu apa, dibenarkan, Ustadz. Gimana, Apati? Kalau dimakan, apa, dibenarkan dalam agama, Ustadz. iya. Iya, asal disembelih dulu, terus dimasak, boleh. Oh, karena adik-adik saya, pernah mengambil itu, kan. Jadi, hati saya merasa, sangsi gitu. Enggak kerani. Iya. Baik. Nah, gitu aja Ustadz. Iya, ibu, makasih. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi, kalau ibu mau makan, daging landa, boleh saja, tapi disembelih dulu, ya, terus dibesihkan, terus dimasak, baru dimakan. Ya. Boleh itu. Dimakan, daging landa itu. Iya. Baik, kita beri kesempatan kembali di line telpon, telpon, silakan, 0271-679-3000. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan Bapak, siapa di mana? Ini dari, dari Arif, Garut, Bapak di Garut. Arif di Garut. Bapak Arif juga. Pak? Iya. Pak Arif di Garut. Pak Arif di mana? Pak Arif di mana, Pak? Di Garut. Garut, Ustadz. Silakan. Garut. Ustadz, mohon, kalau, apa, ceramah itu, jangan banyak menggunakan bahasa Jawa, kalau kami orang Sunda, kurang mengerti. Iya. Iya. Iya, iya. Baik. Kalau dia ada pertanyaan, kalau, kalau salat jamaah itu, berapa jauh yang boleh dijamaah, Pak? Jamaah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf, Bapak. Maunya ya, sudah. Tidak pakai bahasa Jawa, tapi yang kita hadapi itu orang-orang Jawa, ya, otomatis terpengaruh, ya. Mungkin Bapak bingung dengan tonjokan tadi. Jadi, yang kita hadapi orang Jawa, saya sendiri juga orang Jawa asli, sehingga kadang-kadang untuk lebih memperjelaskan orang Jawa itu kadang-kadang dengan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa, saya rasa memang lebih kaya daripada bahasa-bahasa yang lain. Ya. Ya, maaf, Bapak. Tapi insyaAllah nanti kalau kebajut, bahasa Jawa, nanti tak tututi. Saya ikuti dengan, saya susuli, saya susuli dengan bahasa Indonesia. Ya. Tapi ada juga di daerah Jawa nanti yang minta. Ustaz, kalau pidato, kalau jama pakai bahasa Jawa, walaupun ngoko. Itu kan, jadi ngelayani orang banyak, ya maksudnya lah. Jadi yang Bapak tanyakan, menjamak sholat. Bagi musafir, dalam suatu hadis, menjamak sholat itu, ya, kurang lebih jarak yang ditempuh itu, kira-kira 12 kilometer. 12 kilometer. Ya menjamak sholat. Nabi berjalanan menempuh kira-kira jarak 12 kilometer, dia sudah menjamak dan mengkosor sholat. Menjamak dan mengkosor sholat. Waktunya, dijamak itu waktunya dikumpulkan menjadi satu, dua sholat menjadi satu waktu. Dikosor itu waktunya, apa rekaatnya, diringkas, dipendekkan. Yang boleh dipendekkan, rekaat sholat yang jumlahnya empat. Kalau rekaat jumlahnya empat, di Jumlah Nabiya Musafir, boleh dipendekkan menjadi dua. Nah menjamak dan mengkosor, yaitu, jarak tempuh kira-kira 12 kilometer, sudah diperbolehkan menjamak dan mengkosor. Waktunya dikumpulkan, rekaatnya dipendekkan, dikurangi. Begitilah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Alhamdulillah dan penanya terakhir, Bapak Arief dari Garut sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Di penghujung Ustadz, kita mohon nasihatnya kesimpulan dari perjumpaan hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih atas perhatian para pendengar semuanya, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, maupun yang mungkin ada di dalam perjalanan, lewat radio mobilnya masing-masing, atau di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang kemarin-kemarin memang mungkin belum pas, belum sesuai dengan tuntunan, hanya mengikuti apa yang sudah didapat dari warisan nenek moyangnya. Misalnya Akekoh tadi, ada yang mengakekohi mbahnya ketika mati itu. Mati kan banyak orang mati, karena disebelihkan pedus katanya sekaligus untuk mengakekohi, mengakekohi mbahnya. Atau malah ditambah lagi, biar besok di surga menjadi kendaraannya, jadi kendaraan di surga nanti. Ya masa di surga kendaraan kambing ya, di surga itu minta apa aja, boleh kok dapak kambing dari dunia. Ya maka itulah, sekarang kita yang jelas, kembali pada tuntunan. Kalau tuntunan Rasulullah, Akekoh itu pada hari ketujuh dari kelahiran, terus bayinya dicukur rambutnya, diberi nama pada saat Akekohan itu. Jangan dicampur dengan yang lain, nanti akhirnya tidak murni sebagai ibadah Akekoh, tapi campuran nanti. Kalau dicampur hal-hal yang batil, jadi talbisul haqqo bil batil. Jadi tidak jadi nilai ibadah, malah menjadi dosa, karena mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kemudian yang sesuai dengan tema yang kami angkat tadi, saya mohon perhatian bagi kita masing-masing, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau kita diberikan oleh Allah, rezeki yang banyak, tidaklah makin bersyukur, karena Allah memerintahkan kepada kita, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jadi kalau kita diberi harta oleh Allah yang banyak, belanjakan harta itu di jalan Allah. Jangan sampai pembelanjaan harta kita, menjerumuskan diri kita. Artinya kalau kita membelanjakan harta kita tidak dibenarkan oleh Allah, berarti menjerumuskan diri kita kepada kesengsaraan. Apalagi untuk dibelanjakan hal-hal yang mubadir. Kita tidak sadar kalau mubadir itu menanti menjadi temannya setan. Ini diberi rezeki oleh Allah yang banyak, malah jadi temannya setan. Sedang setan itu, kata Allah itu merupakan musuh. Musuh kita setiap saat, jangan sekali-kali kita berteman dengan setan. Balatat tabiu khutuati syaitan. Innah hulakum adu mubin. Jadi jangan mengambil langkah-langkah setan. Karena setan itu musuhmu yang nyata. Jangan kita berkompromi, jangan kita berteman. Nah karena itulah, supaya kita tidak menjadi temannya setan, di dalam pembelanjaan harta, kalau kita di kekayaan oleh Allah, belanjakan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Jalan Allah. Jangan kita malah, apa itu menjadi orang sombong. Karena kekayaannya, harta yang banyak dijadikan sombong, akhirnya malah melupakan. bahkan Allah tidak mensyukuri nikmat, malah digunakan untuk hal-hal yang maksiat, itu nanti akan mempercepat andil untuk menghancurkan negeri ini. Begitulah kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, dan untuk kita semua. Insya Allah. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz dan Ustaz Mestiki yang berkenandir, mencarahnya Insya Allah, bermanfaat untuk kita, dan Pemirsa yang menyimak secara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak-Bapak audiens malam hari yang berkenan dari awal menaman hingga akhir. Semoga nanti selamat sampai ke rumah kembali, Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan Pemirsa, Risalah al-Masid kami, Ustaz On Air, dapat Anda simak setiap hari Kamis, dua pekan sekalian dari penemani Anda di MTA TV dan di radio-radio kesayangan Anda masing-masing. Saya Ali Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertegas menguntungkan betundur. Subhanallahumma wabihamdika. Shidu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!